Polisi menangkap seorang anggota geng motor pembacok Pulau, 56, di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Sabtu, 16 Juli 2023, mendapat tebasan di leher bagian belakang, Pulau meninggal dunia, satu tersangka yang berhasil diamankan polisi adalah A-25, dia ditembak di kaki kanan. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibowo, mengatakan, tersangka yang ditangkap merupakan anggota geng motor. Tersangka afiliasi anggota geng motor GBR, Grab on the Road, Ujar Ari, Senin, 24 Juli 2023. A merupakan joki atau pengendara motor dan pemilik senjata tajam yang dibacokan oleh tersangka S kepada Pulau, polisi saat ini masih memburu S, tersangka kita tangkap pada 20 Juli di Cisaat. Termasuk barang bukti motor dan senjata tajam jenis corbek, tambah Ari. Adijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 170 Ayat 2 Ketiga tentang kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP Pidana Penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Yang telah kita lakukan dengan pengembangan bahwa pelaku terafiliasi terhadap geng motor GBR. Kemudian pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada warga masyarakat apabila mengetahui ada informasi terkait kegiatan daripada gerombolan permotor ataupun geng motor, segera dapat dimulai kepada Polisi Bambi Kota dan kita akan menidak tegas tanpa pandang bulu. Pemicunya pada itu kecelakaan, korban sudah meminta maaf pada saat itu. Ada juga dilerai oleh warga masyarakat, saat itu ada kucek yang lewat berhenti melerai dan juga ada warga masyarakat sekitar keluar melerai dan sudah meminta maaf korban. Namun setelah warga masyarakat pergi, pelaku kembali, kemudian masyarakat penganiayaan terhadap korban. Temankan di Cicam Tayang ya, Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 20 Juli pukul 16.00. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!